Pemain muda Indonesia, Edi Maulana Fikri akan menjadi orang Indonesia tulen pertama yang akan berlaga di ajang kompetisi paling bergensi benua Eropa, yaitu Liga Champions Eropa. Kesempatan itu semakin terbuka, setelah Edi mulai mendapat kesempatan bermain untuk skuad utama Leciagans di laga resmi yaitu di kompetisi divisi teratas Polandia, Ekstraklasa. Meski hanya turun sebagai pemain pengganti di sisa waktu 13 menit melawan Gornik Zabrze, Edi mulai mendapat angin segar di skuad asuhan Piotr Stokowicz. Jika penampilan Leciagans konsisten dalam 10 laga sisa, maka Egi tak hanya merasakan gelar juara di musim perdananya bersama skuad utama Leciagans, ia juga akan menjadi pemain timnas Indonesia pertama yang akan mencicipi sengitnya kompetisi Liga Champions Eropa. Berdasarkan data Socerwai.com, 25 Desember 2018, klub Egi saat ini sedang perkasa di puncak klasmen Ekstraklasa dengan poin 42 dari 20 pertandingan yang sudah dijalani. Mereka tertaut 3 poin dari Legia Warsawa yang menjadi langganan mewakili Polandia di Puntas Liga Champions. Dalam sisa 10 laga, Leciagans berpeluang besar memutus dominasi Legia Warsawa dalam 3 musim beruntun sebagai jawara ekstraklasa Polandia. Sedangkan prestasi terbaik Leciagans sendiri hanya menjadi jawara di Liga 1 atau Kasta 2 Polandia pada musim 2007-2008. Dari 10 laga sisa tersebut, Leciagans akan menjalani 5 laga kandang dan 5 laga tandang. Lech Poznan menjadi satu-satunya tim lima besar yang akan dihadapi Leciagans di 10 laga sisa ekstraklasa. Namun, peluang meraih poin penuh cukup terbuka, karena Leciagans akan bermain di kandang saat menghadapi Poznan. Sisanya, di atas kertas, lawan yang akan dihadapi Leciagans lebih mudah diatasi untuk mendulang poin menuju tangga juara di kompetisi Kasta tertinggi sepak bola Polandia. Patut dinantikan 10 laga sisa menuju Liga Champions Eropa. Publik sepak bola tanah air pun patut was-was sekaligus bangga jika Egi Gisa berkompetisi sejajar dengan pesepak bola top dunia lainnya, seperti Messi dan Cristiano Ronaldo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!